Pemirsa pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, pemerintah Kota Jambi akan memperlakukan rekaya salal lintas ganjil genap. Ketentuan ini diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan instruksi Wali Kota Jambi No. 29, Garing Ins, Garing 12 Romawi, Garing HKU, Garing 2021, tentang PPKM dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 pada saat hari libur Raya Natal dan Tahun Baru, di Kota Jambi akan diperlakukan rekaya salal lintas ganjil genap. Khusus di kawasan wisata Danau Sipin, di mana pada tanggal 25 hingga 26 Desember 2021 dan tanggal 1 hingga 2 Januari 2022 mendatang berlaku pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam instruksi tersebut dijelaskan ketentuan untuk mobil dan motor pribadi yang tidak sesuai dengan ganjil genap akan diarahkan putar balik dan tidak boleh melintas di kawasan Danau Sipin, terkecuali bagi mobil damkar, ambulans, kendaraan dinas pemerintah, dan kendaraan tertentu yang meliputi logistik dan pekerja yang harus menunjukkan surat tugas. Dituturkan oleh Wali Kota Jambi, Syarifasa, ketentuan ganjil genap tersebut juga dalam rangka menyambut Tahun Baru 2022. Agar menghindari masa yang berkumpul, memperlakukan ganjil genap ini juga diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat dan juga kendaraan yang lalu lalang selama Natal dan Tahun Baru. Kenapa yang masukin ya Pak? Ya, genap ganjil itu adalah untuk dalam rangka kita menyambut Tahun Baru ini ya, biar jangan terlalu banyak juga perkumpulan masa-masa yang berkumpul nanti, jadi diberlakukan genap ganjil. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi masyarakat luar rumah dan juga mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lalang. Jadi, kalau misalnya tidak ada terlalu banyak keperluan, tidak perlu satu orang satu mobil, bisa satu keluarga misalnya berjalan, menggunakan sesuaikan dengan genap atau ganjil.